Bayi kecil pertama meninggal tanpa ku tahu apa sebabnya. Kondisi Okto memang terkadang membawa trauma tersendiri. Aku takut kalau keadaannya akan membuatnya meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Seperti ketika aku harus kehilangan anak lelaki pertamaku. Hujan begitu derasnya, dalam gemuruh petir tiba-tiba bayi kami menangis sejadi-jadinya. Anik bukan kepalang rasanya waktu itu, terlebih karena kami hanya tinggal berdua. Bayi kecil pertama meninggal tanpa ku tahu apa sebabnya. Itu yang pertama, itu setip, panas, baru usia 2 bulan itu di kampung waktu itu, lahirnya. Dan dia setip, panas tinggi waktu itu. Terus, nggak lama itu ya orang udah kebedaan, malamnya meninggal gitu. Dan baru 6 tahun semenjak peristiwa itu kami diberi anugerah untuk memiliki anak lagi. Dialah bulan. Alhamdulillah, bulan terlahir sehat. Dan sebenarnya di 6 tahun usianya, kini bulan butuh perhatian ekstra dari kami. Sebentar lagi, ia akan masuk sekolah dasar. Sebagai ibu, tentu saja aku bercita-cita tinggi untuk anak-anakku. Tapi, aku tak tahu apakah kami mampu menyekolahkannya atau tidak. Untuk hidup sehari-hari saja, rasanya sudah pasan. Kalau buat makan, ya dihitung-hitung kontrak yang nggak cukup. Kontrakannya juga kan mahal. Jika bisa berteriak, ingin rasanya aku berteriak. Tapi, aku hanya bisa menangis. Menangisi keadaan. Menangisi oktoku tersayang. Menangisi cita-cita bulan yang mungkin tak bisa diraihnya. Hanya satu doaku. Agar aku dan Arifin diberikan kekuatan dan ketabahan untuk selalu membimbing bulan dan oktoku. Termasuk umur panjang. Agar bisa menjaga oktoku sampai akhir, sampai akhir. Terima kasih.